Terima kasih. Retret kita, perjalanan rohani kita untuk masuk dan mengalami kemurahan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Mata air kerahiman, anugrah kemurahan Tuhan bagi mereka yang mengandalkannya. Bapak-Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ayat dasar yang menjadi titik tolak permenungan kita, diambil dari Mateus 11, ayat 28. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah undangan, tawaran, ajakan, sekaligus himbawan Dari Tuhan, dari guru kerahiman kita, Kepada semua orang, siapa saja Yang menyadari hidupnya Yang merasakan sungguh Bahwa saat ini Dia sedang letih lesu Dia sedang berbeban berat Dia sedang memikul Pada pundaknya Kuk Yang membuat dia tidak bisa Dengan penuh sukacita Menjalani hari-harinya Yang membuat dia Kehilangan kemampuan Untuk bersyukur Yang membuat dia Tidak mampu Untuk menatap masa depan Hari ini Di hadapan Mata air kerahiman Anugerah kemurahan Tuhan ditawarkan Kepada setiap kita Datang Dan dia akan memberikan Kelegaan Kepada setiap kita Bapak ibu saudara-saudari Kenapa tawaran ini Disampaikan Tuhan Kepada setiap kita Ada apa sebetulnya Sehingga Yesus menyapa Mereka yang letih lesu Dan berbeban berat Baiklah kita Menyebabkan lebih dalam Alasan Kenapa Yesus Sang Raja Kerahiman Mengajak kita Kita masuk Pada sesi berikut Slide berikut Ada tujuh Penyebab Alasan Yang membuat Entah kita sadari Atau tidak sadari Entah kita rasakan Atau tidak rasakan Sebetulnya kita ada Dalam satu suasana Yang membuat kita Sedang Terbebani Bapak ibu Saudara-saudariku Yang terkasih Karena ketidaksetiaan Kita kepada Tuhan Maka ada tujuh akibat Yang kita bawa Dalam kehidupan Entah disadari Atau tidak Sejak awal Ada tujuh akibat Dosa Membuat setiap Pribadi Ada dalam Pergumulan Terus-menerus Yang pertama Karena dosa itu Mengakibatkan Hubungan Relasi Setiap kita Dengan Tuhan Itu Terputus Terhambat Dingin Suam-suam Kuku Pengalaman Taman Firdaus Adam Dan Eva Menunjukkan itu Dosa membuat mereka Diusir keluar Hubungan mereka Dengan Tuhan Terputus Hubungan yang tadi Begitu Intim Akrab Putus Itu akibat Dosa yang pertama Akibat dosa yang kedua Manusia Setiap Kita Mengalami Sendiri Konflik internal Dalam diri kita Kita malu Dengan diri kita Kita cemas Dengan diri kita Kita khawatir dengan diri kita Kita kurang percaya dengan diri kita Ada begitu banyak konflik Bahkan terkadang Kita mengutuki diri kita sendiri Kita menyadari bahwa diri kita Tidak layak dan tidak pantas Seperti yang dialami oleh Adam dan Eva Mereka menyembunyikan diri Karena mereka menyadari bahwa mereka telanjang Di hadapan Tuhan Kadang Dosa Membuat kita tidak menyaman dengan diri sendiri Kita merasa bersalah Kita malu Bukan kepada orang lain Tetapi kepada diri kita sendiri Dosa menyebabkan Konflik Dalam batin kita Dosa juga menyebabkan Kita punya masalah dengan Sesama kita Orang-orang di seputar kehidupan kita Bagi yang sudah berumah tangga Kadang perjalanan hidup rumah tangga Tidak baik-baik saja Kadang ada kekerasan di sana Kekerasan psikologis Kekerasan sosial Kekerasan verbal Kekerasan biologis Kadang juga kekerasan rohani Kita menganggap lebih saleh dari Pasangan kita Kita menghakimi Dosa Menyebabkan Relasi dengan orang lain Tidak hanya dengan Pasangan kita Tapi dengan Anak kita Dengan mertua kita Dengan tetangga kita Dengan masyarakat seputar kita Kadang Kita menyadari Ada sesuatu yang Tidak nyaman Dalam relasi kita Dengan orang lain Dosa Juga membuat Relasi kita dengan Lingkungan Alam seputar kita Dan tidak bersahabat Dosa Dosa Kadang juga membuat Tidak Bahkan De facto Membuat Kita Bermasalah dengan Waktu Pada saat kita Ciptakan Allah memberikan kepada kita Kekekalan Keabadian Tetapi karena dosa Maka kita Jatuh dalam Kevanaan Kevanaan Hak kekekalan Kita hilang Kita masuk Dalam kevanaan Tubuh Yang diatur Oleh waktu Hidup kita Semakin terbatas Dengan usia Ada yang Usianya sangat singkat Ada yang Usianya panjang Tetapi tetap Ada waktu Batasnya Hidup kita Tidak abadi Itu semua Karena dosa Padahal Allah Menciptakan kita Dalam kekekalan Karena dosa Juga Kita mesti Menderita Seperti Adam Dan Eva Seperti semua Makhluk Menderita Sakit Bersalin Ada penderitaan Ada perjuangan Ada pergumunan Di sana Dan karena dosa Akibat yang ketujuh Dan terakhir Kita dihukum Sakit penyakit Itu bentuk Dari hukuman Kegagalan hidup kita Itu bentuk Dari hukuman Yang kita peroleh Beban-beban persoalan Kehidupan kita Adalah bagian Dan hukuman Yang kita peroleh Supaya kita Dimurnikan Bapak ibu Sudara Sudara Itulah konteks Besar Kenapa Yesus Datang Dan menawarkan Undangan Datanglah Kepadaku Kamu yang Letih Lesud Dan berbeban Berat Aku akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Bapak ibu Sudara Sudari Yang terkasih Bagaimana itu Kelegaan Bagaimana Yang Tuhan Tawarkan Mari Kita lanjut Pada selain berikut Bapak ibu Sudara Sudari Yang terkasih Undangan Yesus Untuk datang Kepadanya Untuk mengalami Kelegaan Kepada Suster Faustina Yesus Berkata Aku Telah Membuka Hatiku Sebagai Mata air Kerahiman Yang Terus Mengalir Yesus Tau Keletihan Kita Kelesuan Kita Beban Beban Kita Kegalauan Hati Kita Perjuangan Dan Pergemulan Kita Dahaga Dan Hau Kita Maka Dia berkata Aku telah Membuka Hatiku Sebagai Mata air Kerahiman Yang Terus Mengalir Tiada Henti Kalau Mata air Lain Kadang Karena Kemarau Karena Kurang Hujan Karena Kerusakan Lingkungan Maka Air itu Kadang Tersendat Sendap Bahkan Melayu Teransang Kering Kalau Ada Mata air Yang Lancar Kadang Diatur Dengan Keran Air Debet Airnya Diatur Dan Sebagainya Lain Dengan Mata air Yang Mengalir Dari Hati Yesus Mengalir Terus Menerus Tidak Pernah Berkurang Debet Airnya Alirannya Tidak Pernah Dikurangi Bahkan Begitu Meluap Luap Denius Berkata Biarlah Semua Jiwa Menimba Kehidupan Dari Mata Air Ini Biarlah Semua Jiwa Biarlah Mereka Menghampiri Lautan Kerahiman Ini Dengan Penuh Pengharapan Yang Teguh Tanpa Keraguan Tanpa Batasan Orang Orang Berdosa Akan Dibenarkan Dan Orang Orang Benar Akan Ditegukan Dalam Kebaikan Orang Orang Berdosa Akan Dibenarkan Siapa Yang Merasa Tidak Berdosa Kalau Ada Tujuh Akibat Dosa Yang Itu Kita Bawa Dan Mereka Yang Merasa Benar Akan Ditegukan Dalam Kebaikan Dalam Kehidupan Ini Selama Kita Berada Selama Kita Berjuang Di Dunia Ini Yesus Menawarkan Itu Kelagaan Itu Air Yang Terus Mengalir Itu Datang Tidak Hanya Pada Saat Hidup Ibu Saudara Saudari Tetapi Pada Saat Kematian Pun Pada Saat Kita Barangkali Saudara Saudari Kita Saat Ini Sedang Menghadapi Saat Saat Kritis Yesus Berkata Bara Siapa Mengandalkan Kerahimanku Juwannya Akanku Penuhi Dengan Damai Ilahiku Papi Saudara Saudariku Yang terkasih Betapa Luar Biasa Kalau Kita Melihat Wujud Doa Pada Malam Hari Ini Begitu Banyak Wujud Doa Yang Hendak Kita Bawa Yang Mohon Kesembuhan Mohon Kekuatan Dalam Menjalani Perawatan Yang Mohon Jalan Keluar Dalam Masalah Masalah Yang Mohon Untuk Diberikan Ketunjuk Untuk Bagaimana Memperoleh Pekerjaan Untuk Belajar Untuk Memongan Untuk Masa Depan Kehidupan Rumah Tangga Untuk Pasangan Begitu Banyak Hal Dan itulah Realitas Kehidupan Kita Bapak Ibu Sudara Sudari Tapi Jangan Takut Bapak Ibu Sudara Sudari Dia Ada Yesus Yang Raja Keraiman Ada Dan Dia Menawarkan Kelegaan Datanglah Jangan Takut Ampiri Lautan Keraiman Dengan Penuh Pengharapan Datang Dan Timbah Dari Mat Air Kehidupan Bapak Ibu Sudara Sudari Betapa Tuhan Kita Luar Biasa Dia Peduli Pada Setiap Kita Dia Tau Beban Yang Kita Bawa Dia Tau Kerinduan Yang Kita Miliki Dia Tau Dahaga Yang Sedang Kita Alami Rasa Lapar Rasa Sakit Luka Yang Kita Bawa Tuhan Tau Tidak Hanya Tuhan Minta Kita Datang Ke Mata Air Dan Menimpa Tapi Lebih Dari Itu Tuhan Minta Kita Untuk Lebih Menyerahkan Hidup Kita Dalam Tangan Penyelenggaran Baik Kita Lanjut Bapak Ibu Sudara Sudari Undangan Begitu Luar Biasa Dia Mengatakan Hatiku Meluap Luap Mengalirkan Kerahiman Yang Melimpah Pada Setiap Kita Yang Membawa Dalam Diri Kita Kelemahan Dan Kerapuhan Hati Allah Hati Tuhan Hati Yesus Sang Raja Kerahiman Meluap Luap Aku Aku adalah Bapak Yang Paling Baik Bagi Anda Dan Saya Yang Merasa Penuh Dengan Kelemahan Dan Kerapuhan Yang Merasa Ada Dalam Dosa Bagi Anda Dan Saya Bagi Setiap Orang Yang Merasa Berdosa Yesus Berkata Kepada Faustina Bagi Mereka Lah Darah Serta Air Mengalir Dari Hatiku Seperti Mata Air Cernih Yang Meluap Kerahiman Bagi Anda Dan Saya Bagi Yang Saat Ini Sedang Bermasalah Yang Dihimpit Begitu Banyak Hal Kecemasan Kekhawatiran Bagi Anda Yesus Berkata Darah Serta Air Mengalir Dari Hatiku Seperti Mata Air Yang Cernih Yang Meluapkan Kerahiman Maka Untuk Apa Bapak Ibu Sudara Sudari Cemas Untuk Apa Bapak Ibu Sudara Sudari Takut Tetaplah Mengandalkan Tuhan Tetaplah Berharap Pada Yesus Lanjut Tapi Bapak Ibu Sudara Sudari Supaya Kita Bisa Mengalami Semuanya Itu Menimba Dari Lautan Kerahiman Ilahi Itu Dengan Melimpah Dan Supaya Kita Hidup Dalam Damai Dan Penuh Dengan Anugrah Kerahiman Maka 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 Diminta Hidup Harus Dibentuk Seturut Hidupku Bapak Ibu Sudara Sudari Yesus 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 Maha Supaya Rahmat Kerahiman Anugrah Kerahiman Yang memberikan Pemulihan Dan Penyembuhan Itu Berdampak Maka Yesus Minta Kita Untuk Membiarkan Hidup Kita Dibentuk Seturut Hidupnya Mulai Dari Palungan Sampai Kekematian Nya Disalim Artinya Apa Bapak Ibu Sudara Sudari Kalau Kita Ingat Bacaan Kitab Suci Tentang Tukang Periuk Dan Tanah Liat Dari Yeremia Pasal 8 Ayat 6 Yesus Menghendaki Kita Seperti Tanah Liat Itu Membiarkan Hidup Kita Dibentuk Lewat Beban Beban Kehidupan Lewat Persoalan Persoalan Lewat Sakit Penyakit Lewat Kegalauan Lewat Kegelisahan Kita Sedang Dibentuk Dan Lewat Peristiwa Itu Yesus Berkata Resapilah Misteri Misteriku Pengalaman Pengalaman Jalan Salib Mulai Dari Palungan Sampai Pada Kematian Di Atas Punca Kalvari Engkau Engkau Akan Mengetahui Lubuk Lubuk Kerahimanku Begitu Banyak Oase Lubuk Lubuk Cekungan Kerahiman Yang Tuhan Siapkan Sekarang Kita Masuk Dari Kamar Yang Satu Kamar Satu Ke Ruang Dan Kita Sedok Yang Satu Masuk Lagi Semakin Dalam Semakin Dalam Kedalam Misteri Kerahimannya Dan Kita Akan Menyelami Merasakan Betapa Kebaikannya Tak Terselami Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Bawalah Seluruh Beban Hatimu Bawalah Semua Kerapuhanmu Kelamaan Dan Keterbatasan Luka Sejarah Masa Lalumu Juga Harapan Harapan Masa Depan Bahkan Realitas Mu Saat Ini Bawalah Tanah Lihat Kehidupan Itu Dan Biarlah Tuhan Membentuk Dan Resapilah Misteri Misteri Masuklah Kedalam Lubuk Lubuk Kerahiman Tuhan Dan Merasakan Betapa Kebaikannya Tak terselami Bagi Setiap Jiwa Yesus Mengajak Faustina Pada Saat Dibentuk Seperti Tanah Lihat Itu Yesus Berkata Pandanglah Hatiku Dan Lihatlah Di Sana Cinta Dan Kerahimanku Terhadap Umat Manusia Pandanglah Hatiku Dan Lihatlah Di Sana Cinta Dan Kerahimanku Lihat Lihat hati Yang berkobar Kobar Yang meluap Luap Lihat hati Yang bercahaya Walau Dibaluti Dicengkeram Dengan Makota Duri Lihat hati Yang berkobar Kobar Walau Darah Menetes Lihatlah Di sana Cinta Dan Kerahimanku Terhadap Umat Manusia Khususnya Terhadap Orang Berdosa Ana Dan Saya Yang saat Ini Sedang Bergumur Pandanglah Dan Masuklah Kedalam Sengsaraku Bapak Ibu Saudara Saudari Pandanglah Dan Masuklah Yus Mengundang Kita Tidak Hanya Memandang Tapi Yus Minta Kita Masuk Kedalam Ingat Ingat Kisah Thomas Atau Didimus Yang Ragu Ragu Dan Yus bilang Datang Datang Cucukanlah Jarimu Lihat 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 Luka Ini Masuklah Dalam Tidak Cukup Tangan Tetapi Masuk Menamkan Diri Kedalam Lautan Kerahiman Itu Yesus Mengundang Kita Untuk Masuk Kedalam Kandungan Hatinya Lewat Pintu Yang telah Ia Buka Yang Mengalirkan Darah Dan Air Tanda Cinta Dan Kerahiman Bagi Anda Dan Saya Bapak Ibu Saudara Saudari Undangan Yang Memberikan Kelegaan Bagi Mereka Yang Lebih Maka Datanglah Dan Masuklah Kedalam Lubuk Lubuk Kerahiman Tuhan Lanjut Yesus Berkata Kalau Satu jiwa Melihat Dan Menyadari Betapa Beratnya Dosa Janganlah Ia Putus Asah Kalau Satu jiwa Menyadari Bahwa Perjuangan Hidupnya Sangat Berat Dia Belum Punya Pekerjaan Dia Mencari Pasangan Tapi Belum Punya Anaknya Mencari Belum Semuanya Belum Janganlah Putus Asah Sebaliknya Dengan Penuh Pengharapan Kempaskanlah Dirimu Kedalam Pelukan Kerahiman Hempaskanlah Dirimu Kedalam Pelukan Kerahiman Seperti Seorang Anak Menghempaskan Dirinya Kedalam Pelukan Ibunya Yang Terkasih Jiwa-jiwa Yang penuh Dengan Beban Yang sedang Bergumul Dalam Keresahan Dalam Kegelauan Mempunyai Hak Untuk Mendapatkan Prioritas Dari Hatiku Yang Mahambura Kepada Faustina Jius Berkata Mereka Memiliki Hak Pertama Mereka Yang galau Mereka Yang Ada Dalam Beban Mereka Yang Merasa Hidup Ini Seakan-akan Begitu Sukar Dan Sulit Jius Berkata Mereka Memiliki Hak Pertama Prioritas Utama Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Mari Datang Dan Hempaskanlah Diri Kedalam Pelukan Kerahimannya Datanglah Kamu Yang Letih Dan Beroban Berat Datanglah Bapak Ibu Saudara Saudari Mari Kita Mendapat Prioritas Pertama Kerahimanku Merengkut Dan Menyelamatkan Bapak Ibu Saudara Saudari Betapa Tuhan Itu Tidak Sabar Pada Saat Undangannya Barangkali Belum Ada Ditanggapi Atau Kita Masih Suam Suam Kuku Atau Kita Mungkin Masih Pikir Pikir Bapak Ibu Saudara Saudari Kerahimannya Itu Merengkut Dan Menyelamatkan Seperti Bapak Yang Lari Menyongsong Anaknya Yang Hilang Yang Baru Berniat Mau Kembali Bapak Itu Berlari Dan Menyongsong Dengan Kerahimanku Aku Memburu Orang Orang Berdosa Di Segala Jalan Mereka Karena Kerahimannya Dia ingin Merengku Dan Mencari Ke Setiap Lorong Dimana Saja Ada Hati Yang Gelisah Ada Hati Yang Galau Ada Hati Yang Bunda Ada Hati Yang Sedang Menangis Yang Menjerit Ada Hati Yang Sedang Patah Kerahimanku Merengkuh Dan Menyelamatkan Di Segala Jalan-Jalan Mereka Kerahimanku Memburu Mereka Bapak Ibu Saudara Saudari Bayangkan Bagaimana Air yang Mengalir Itu Merambah Dari Ketinggian Salib Itu Darah Dan Air Itu Mengalir Dan Merambah Ke Semua Pelosok Ke Lekuk Bumi Darah Dan Air Itu Merambah Mengalir Merengku Dan Menyelamatkan Betapa Tuhan Itu Begitu Mencintai Setiap Kita Bapak Ibu Saudara Saudari Apakah Anda Masih Raku Apakah Anda Masih Kurang Percaya Bapak Ibu Saudara Saudari Datanglah Datanglah Kepadaku Kamu Yang Berbeban Kamu Akan Menerima Mujizat Kerahiman Ilahi Dan Mujizat Kerahiman Ilahi Itu Sepenuhnya Akan Memulihkan Jiwa Yus Berkata Betapa Memprihatinkan Mereka Yang Tidak Memanfaatkan Mujizat Kerahiman Ilahi Ini Kalian Akan Berteriak Dengan Sia-sia Tapi Semua Itu Sudah Terlampat Bapak Ibu Saudara Saudari Dimana Itu Mujizat Kerahiman Ilahi Yang Sepenuhnya Akan Memulihkan Jiwa Yang Menawarkan Ramat Anugrah Pemulihan Dan Penyembuhan Inilah Mujizat Kerahiman Ilahi Terjadi Dalam Sidang Kerahiman Bapak Ibu Saudara Sedang Kerahiman Itu Dimana Ya Jiwa Memperoleh Penghiburan Dimana Mujizat Terbesar Terjadi Dan Tak Henti-hentinya Diulangi Yaitu Di ruang Pengakuan Kepadamu Kuberikan Kuasa Apa Yang Kau Ikat Di Dunia Akan Terikat Di Surga Apa Yang Kau Lepaskan Di Dunia Akan Terlepas Di Surga Untuk Mengalami Sendiri Mujizat Kerahiman Ilahi Itu Dalam Sidang Kerahiman Tidak Perlu Menempuh Perjalanan Siara Yang Jauh Tidak Perlu Melakukan Sejumlah Ritual Lahiri Cukuplah Datang Kekaki Wakilku Dengan Penuh Iman Bapak Ibu Saudara Saudari Gereja Mempunyai Tujuh Sakramen Dan Salah Satu Sakramen Yang Sangat Luar Biasa Yang Mengalirkan Anugerah Kerahiman Ilahi Yang Mampu Merubah Dosamu Yang Hitam Seperti Kermisi Yang Merah Padam Seperti Kesumba Berubah Seperti Salju Itu Hanya Ada Pada Sidang Kerahiman Ilahi Pada Pengakuan Dosa Agak Bapak Ibu Saudara Saudari Kadang Sakit Penyakit Terjadi Karena Kita Simpan Dan Kita Takut Datang Untuk Mengalami Mujisat Kerahiman Ilahi Itu Maka Di tempat Ini Dalam Retret Ini Saya Mengajak Bapak Ibu Saudara Saudari Untuk Jangan Pernah Takut Datang Kepada Seorang Imam Dan Mengalami Lautan Kerahiman Ilahi Itu Mujisat Kerahiman Ilahi Itu Tidak Perlu Mengadakan Perjalanan Yang Jauh Kadang Kita Buat Siara Sampai Ke Eropa Sana Ke Fatima Ke Tanah Suci Lalu Di Sana Kita Memang Apu Dosa Jauh Amat Bihanya Mals Kali Kadang Kita Buat Ritual Ini Kita Buat Segala Macam Ini Doa Ini Doa Itu Dan Doa Itu Doa Itu Siara Kesembilan Atau Sekian Banyak Doa Untuk Menghapus Dosa Kita Bapak Ibu Saudara Saudari Cukup Datang Ke kaki Wakil Dengan Penuh Iman Maka Beban Beban Akan Dilepaskan Banyak Sakit Terjadi Banyak Beban Diberoleh Karena Kita Menyimpan Dosa Karena Kita Terlalu Banyak Khawatir Lanjut Bapak Ibu Saudara Saudari Datang Datang Dan Alami Datang Dan Alami Kelagaan Di dekat Hatiku Yang Marahim Engkau Akan Merenungkan Segala Rahmat Yang Diterima Oleh Hatimu Suatu Damai Yang Sungguh Teduh Akan Meliputi Jiwamu Hati Yang Damai Hati Yang Penuh Sukacita Hati Yang Ngeriang Gemira Hati Yang Tanpa Beban Adalah Obat Yang Sangat Mucaram Untuk Menyembuhkan Semua Sakit Penyakit Dan Membuat Kita Dengan Penuh Kelegaan Menatap Masa Depan Berjalan Kedepan Karena Kita Percaya Kita Punya Tuhan Dialah Yesus Sang Raja Karahiman Dialah Andalan Bapak Bapak Saudara Saudari Sekali Lagi Jangan Biarkan Tempat Pengakuan Dosa Di Gerejamu Itu Sepih Kalau Bapak Dan Ibu Pakai Baju Sekali Pakai Siang Sore Habis Mandi Gak Maulah Pakai Ya Memang Karena Gerah Udah Gak Nyaman Uang Baju Di Kulit Kita Udah Gak Nyaman Tapi Kok Bisa Simpan Beban Dosa Itu Bisa Berhari Berbulan Bertahun Tahun Ya Kenapa Itu Yang Buat Penyakit Itu Yang Menghalangi Berkat Itu Yang Menyumbat Sumbat Keran Air Dari Surga Keran Berkat Dari Surga Dal Sekat Surga Sudah Dibuka Tingkap Surga Sudah Terbuka Tetapi Terhalang Karena Dosa-dosa Kita Terkadatanglah Apa yang dibuka Apa yang dilepaskan Di dunia Akan terlepas Akan dibuka Di surga Di dekat Hatiku Yang Marahim Engkau Akan Meneranungkan Dan Menerima Semua Rahmat Di hatimu Yang Memberikan Damai Yang Sungguh Teduh Damaiku Kutinggalkan Bagimu Damaiku Kuberikan Kepadamu Dan Damai Yang Kuberikan Tidak Sama Seperti Damai Yang Diberikan Oleh Dunia Kelegaan Yang Kuberikan Tidak Sama Dengan Kelegaan Yang Ditawarkan Oleh Dunia Maka Datanglah Kepadaku Datanglah Dan Terimalah Anugerah Kerahiman Ilahi Mujisat Kerahiman Ilahi Lewat Sakramen Lanjut Bapak Ibu Saudara Saudari Semoga Tuhan Memperkati Semoga Tuhan Melindungi Semoga Tuhan Menjawab Semua Doa Doa Anda Semoga Darah Yesus Yang Mengalir Dari Luka Luka Yesus Memberikan Kepada Anda Sekalian Berkat Amin